Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya Itulah pepatah yang menggambarkan hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya Tidak terkecuali hubungan keluarga Presiden Indonesia saat ini Seperti yang kita ketahui, Presiden Joko Widodo dulunya adalah seorang pengusaha Sebelum akhirnya memutuskan masuk ke dunia politik Hal ini diikuti juga oleh anak pertamanya Gibran dan juga menantunya Yang akhirnya mencalonkan diri sebagai wali kota Lalu bagaimana dengan anak terakhirnya Kaesang? Ya walaupun dia bisa dibilang masih muda, ternyata dia juga sudah membangun kerajaan bisnisnya sendiri loh Emang ada apa aja sih bisnisnya? Yang pertama adalah Sang Javas Sang Javas ini didirikan oleh Kaesang pada tahun 2017 Usaha ini memiliki produk kaos yang bergambar karikatur Yang kedua, Sang Pisang Didirikan pada November 2017, Sang Pisang ini sekarang sudah tersebar di penjuru Indonesia Mulai dari Medan hingga Makassar Bahkan pada bulan Oktober 2019, Sang Pisang ini sudah resmi membuka gerainya di Kuala Lumpur, Malaysia Sudah go internasional ya Yang ketiga, Home Pimpa Games Kaesang bersama kakaknya Gibran juga melebarkan sayap bisnisnya ke industri permainan yang dinamakan Home Pimpa Games Yang keempat, Aplikasi Madang Aplikasi ini merupakan platform jual beli khusus untuk masakan khas rumahan Yang kelima, Sang Java Trus Nah, Kaesang ini kembali membuat brand baru di bisnis pakaian dengan nama Sang Java Trus Usaha ini memiliki konsep pakaian untuk para skaters yang bekerjasama dengan brand lokal bernama Trus Yang keenam, Bisnis Ikan Lele Nah, pada Februari tahun 2019, Presiden Jokowi ini pernah mengatakan Kalau Kaesang sedang menjajaki bisnis sebarunya yaitu Ikan Lele Yang ketujuh, Ternak Kopi Masih dalam sektor bisnis kuliner, Kaesang ini nggak mau ketinggalan ya untuk membuka gerai kopinya Yang kedelapan, Siapmas Siapmas ini menghadirkan produk minuman dan makanan ringan yang dipasarkan melalui minimarket retail Yang kesembilan, Mangkokku Indonesia Mangkok ini merupakan bisnis restoran yang dilakukan bersama Chef Arnold Purnomo dan kakaknya Gibran Dan yang terakhir, yang kesepuluh adalah yang ayam Nggak bosen ya Kaesang ini dengan dunia bisnis kuliner Itu dia tadi 10 gurita bisnis yang dimiliki oleh Kaesang Pangarep Walaupun masih muda, Kaesang ini termasuk cukup berani ya dalam mengambil keputusan dalam berbisnis Tebak-tebakan yuk, kira-kira Kaesang ini akan masuk ke dunia politik atau enggak ya?